Baiklah teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan mengenai BIPA dan istilahnya Di dalam kita mendesain situasi sistem perbipaan, kita akan menemukan istilah-istilah yang berbeda-beda Maksudnya berbeda yaitu bila Anda bekerja di suatu kompani atau perusahaan belum tentu istilahnya sama dengan di kompani lainnya Berarti Anda berminat pindah ke diri tempat baru yang lebih menunjukkan dan tentunya menghasilannya Misalnya Anda dari Indonesia ingin kerja ke Malaysia atau ke Korea dan berbeda-beda juga Jadi mengenai spek dan material yang digunakan atau penelaman itu berbeda Saya mengalami hal itu ketika saya pindah dari Indonesia dan bekerja di Malaysia Jadi spek yang biasa saya gunakan itu tidak saya pakai lagi Karena saya mengacu kepada spek yang ada di perusahaan yang baru saya masuk Yaitu misalnya di Malaysia di Trengganu Dan juga apabila Anda bekerja di suatu perusahaan online gas Terus pindah ke perusahaan power plant Itu juga berbeda untuk penyimpulannya Jadi simbol-simbulan juga piping speknya dan lainnya Jadi kita harus mengacu kepada perusahaan baru Ada pun istilah-istilah sebut adalah sebagai berikut Jadi small bore Small bore adalah yaitu pipa yang diameternya 2 inci atau ukuran 2 inci Misalnya pipa ukuran 1,4, 1,5, 1,5, 1,5 dan 2 inci Dan biasanya pipa dengan ukuran seperti ini Bila digunakan di proses piping Adalah nananiple pipa secondary and auxiliary pipa pipe Niple pipa panjang 6 inci 1,5, 2 mm Atau kurang biasanya digunakan untuk fan dan rent Juga digunakan untuk sampel, taps, tempat pemasangan alat instrumentasi Seperti PI, PN2 Indicator, TI adalah tempat indikator dan lainnya Ini adalah nominil website seperti ini Ini adalah ukuran-ukuran dari pipa 1 sendiri Jadi, ini adalah pipa size-nya Size-nya, terus aktual OD, offset diameter ini adalah 0,405 Schedulenya adalah schedule-nya Ada schedule 40, 90 Dan juga banyak macamnya schedule-nya Juga ada 160 Ini ada spek dari materialnya, table Table-nya ini Terus juga, juga weight class-nya Ada standard, ada extra strong, standard X-extra strong Itu, ini berhubung dengan temperatur dan suhu Temperatur, jadi standard itu 150 X-extra strong, 1,300an Kalau X-S itu di atas 600an Tapi nanti akan bisa lihat di spek-inspeknya client Itu ada di bawahnya Jadi, kita hanya bisa tahu saja Nah, adalah insert dimeternya seperti ini Dan juga nominal thickness-nya juga berbeda Untuk standard itu 0,068 Kalau kita bicara yang tebal 0,095 Itu nominal thickness-nya inch-nya Jadi, inilah standar-standar dari Pipa yang digunakan Jadi, inilah untuk nominal five size Schedule weight class dan dimension-nya Itu adalah steel pipa Ini adalah pipa carbon steel ya Nah, dua adalah large board Large board adalah large board Jadi, large board itu Pipa adalah LB Itu pipa yang ukurannya di amatannya lebih dari 2 inci Misalnya kita akurat 3 inci, 4 inci, 5 inci, 6 inci, dan seterusnya Biasanya pipa ukuran large board digunakan untuk main header pipa Disposisi pipa, pipa di dalam sistem, di dalam satu plan Dan biasanya pipanya tidak pendek-pendek Adalah sepanjang-panjang Untuk istilah pipa pendek di LB adalah spool pipe Sedangkan kalau pipa pendek di USB adalah nipple pipe Berarti pipa kecil-kecil Untuk ukuran kecil Nah, ini adalah pipa yang pada Pipa ukuran 2 inci ke atas Jadi, 2,5 inci Ini adalah standarnya Ini schedule-nya Ini adalah tadi Outset diameternya Schedule-nya Ini standarnya Ini dan lain-lainnya Jadi, seperti ini Dalam tabis di atas Hanya terkantum sampel 5 inci Tapi sebenarnya bisa merekir ke api 5,7,4 Juga termasuk NPS 6 inci 8 inci, 10 inci, 20 inci, 14 inci, 16 inci, dan seterusnya Oke, selanjutnya Pipa atau tubing Istilah pipa pada umumnya Berdasarkan outside diameter OD Yang selalu mengikuti Kestandar ukuran Berdasarkan wall thickness Ketambulan dinding pipa Tapi kalau untuk Tubing Biasanya tidak ada standar Khusus untuk ukuran yang sama Sebagai ukuran dari metallic piping Ya, inilah dari tubing tadi Nah, inilah tubing Jadi, outside diameternya Seperti ini 1 inci Ini Diameternya Dia ada tabel-tabelnya Outside diameter 2 meter Incinya Nah, terus nomor 4 adalah NPS Nominal pipe size Nominal standard size Adalah biasa dipakai Di piring piping system Dan merupakan standar dan ukuran Diameter dari pipa Standar yang sangat sering digunakan Untuk NPS adalah ANSI B36.1 B.10 Untuk rod steel Dimana ANSI B36.19 Digunakan untuk stainless steel Jadi, untuk ukuran yang mengacu kepada Outside diameter OD Dari pipa Dimana OD-nya Sama dengan NPS Adalah pipa dengan ukuran 12 inci ke atas Kalau ukuran pipa di bawah 14 inci Mempunyai OD lebih besar dari NPS-nya Dimana acuannya Diantara adalah Bridge standar Sedangkan untuk ukuran tubing Size Biasanya Didesain secara umum Biasanya ukuran sebenarnya adalah Actual OD Outside diameter-nya ya Jadi, NPS seperti ini Nah Ini adalah ukuran-nya Nah, secara umum berbeda nih Nah Ini adalah waktinness-nya Tipe tebalan dari pipa Dia pakai schedule Nah, schedule 5 10 30 Standard Standard 40 Atau 40 Pansil 80 Atau XS Standard 20 Standard 160 Atau di atas XS Ini adalah Dabahan dari pipa Pake standarnya Ini offset diameternya Ini NPS-nya pipa Oke Terus kita bicara Mengenai pipa schedule Pipe schedule itu Sebenarnya adalah Standardisasi untuk Ukuran kebelan Dinding pipa Waktinnya untuk NPS Nominal Web Size Ini kita lihat Nah, ini Setelah itu Sama Diameternya 0,8 OD-nya ID dan wall-nya Apa Ini misalnya juga Schedulenya Ini 40 40 Terus 20 Jadi Tiap OD itu ID dan wall-nya Beda-beda Tentu schedule-nya Nah, untuk ukuran pipa schedule Bisa dilasarkan Nomor X schedule Juga Diasakan Common schedule Ada pun nomor X schedule Seperti SCH 10 SCH 20 SCH 40 SCH 80 SCH 120 Sedangkan untuk Common schedule Lainnya adalah Standard STD Extra Strong Double Extra Strong XXS Jadi untuk hambatan Huruf Sofic S Untuk schedule 10S 40S Dan 80S Biasanya di penambahan Rub S Sudah angka numerik Jugaan untuk pipa Yang bukan terbuat dari logam Pipa PC PVC Biasanya menggunakan Sofic S Dalam setiap ukuran Schedule pipanya Contoh SCH 40S SCH 40S SCH 20S Oke, setelah itu Kita akan Lanjut ke rating Sebentar lagi